Di sini terdapat soal yaitu akar-akar persamaan x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka hitunglah nilai dari, nah kita ketahui di sini akar-akarnya adalah x1 dan x2. Maka nilai dari x1 plus x2 sama dengan min b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah kita ketahui di sini a-nya adalah 1, b-nya adalah 2, dan c-nya adalah min 5. Maka nilai dari x1 plus x2 yaitu min b per a, min 2 per 1 sama dengan min 2. Lalu x1 kali x2 sama dengan c per a yaitu min 5 per 1 sama dengan min 5. Jadi sudah kita ketahui x1 plus x2 dan x1 kali x2 nilainya berapa. Nah sekarang kita mencari x1 pangkat 4 plus x2 pangkat 4. Nah x1 pangkat 4 plus x2 pangkat 4 ini bisa kita jabarkan menjadi x1 kuadrat plus x2 kuadrat dikuadratkan dikurang 2 kali x1 kuadrat kali x2 kuadrat. Nah ini bisa kita jabarkan lagi menjadi x1 kuadrat plus x2 dikuadratkan dikurang dengan 2 kali x1 kuadrat kali x2 kuadrat. Kita gabungkan yaitu menjadi x1 kali x2 dikuadratkan. Maka ini sama dengan x1 plus x2 kuadrat yaitu min 2 kuadrat. Dikurang 2 kali x1 kali x2 yaitu min 5 dikuadratkan. Dikurang 2 dikurang 2 dikali x1 kali x2 yaitu min 5 dikuadratkan. Ini sama dengan min 2 kuadrat yaitu 4. Min 2 kali min 5 yaitu plus 10. Dikurang 2 dikali min 5 kuadrat yaitu 25. Sama dengan 4 tambah 10 yaitu 14 kuadrat. Min 2 kali 25 yaitu min 50. Sama dengan 14 kuadrat yaitu 196 dikurang 50 sama dengan 146. Jadi nilai dari x1 pangkat 4 plus x2 pangkat 4 adalah 146. Lalu yang kedua x1 pangkat 6 plus x2 pangkat 6. x1 pangkat 6 plus x2 pangkat 6 kita jabarkan menjadi x1 pangkat 3 dipangkatkan 2 ditambah x2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah ini kita jabarkan lagi menjadi x1 pangkatkan 2 dikurang dengan 2 dikali x1 kali x2 pangkat 3. Nah jika sudah seperti ini kita jabarkan lagi nih x1 pangkat 3 plus x2 pangkat 3 yaitu menjadi x1 plus x2 pangkat 3 dikurang 3 kali x1 kali x2 dikali x1 plus x2 dikuadratkan. Dikurang 2 dikali x1 kali x2 yaitu min 5 pangkat 3. Sama dengan x1 plus x2 pangkat 3 berarti min 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali x1 kali x2 yaitu min 5 dikali dengan x1 plus x2 yaitu min 2 dipangkatkan 2. Dikurang 2 dikali min 5 pangkat 3 yaitu min 2 pangkat 3 yaitu min 8 min 3 kali min 5 plus 15 kali min 2 yaitu min 30 dipangkatkan 2. Min 2 kali min 125 yaitu plus 250 sama dengan min 8 min 30 yaitu min 38 dipangkatkan 2 ditambah 250 sama dengan min 38 kuadrat yaitu 1444 ditambah 250 sama dengan 1694. Jadi nilai dari x1 pangkat 6 plus x2 pangkat 6 adalah 1694. Sekian sampai jumpa di soal selanjutnya.